Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman simak lo se-indonesia raya seluruh dunia dunia nyata dan dunia teman-teman eh empat harian ya kita nggak upload video ya dari yang kemarin tiga minggu terus hari terakhir kemarin empat-empat hari yang lalu ya Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang luar biasa tetap sehat dan tetap bersemangat teman-teman belajar adalah satu kata yang satu kata salah satu kata yang bisa yang tepat yang bisa menggambarkan situasi keadaan dimana kita bergelut di dunia agronema kenapa kata belajar karena sampai kapanpun eh di agronema itu tidak akan pernah habis untuk kita menggali materi untuk trial and error untuk percobaan-percobaan ah justru kadang-kadang yang banyak menemui kendala itu orang-orang yang sering mencoba tetapi di saat kita sudah mencapai keberhasilan kemarin yang gagal-gagal itu akan lupa dengan hasil yang kita capai atau kita beroleh makanya pesan yang ingin sampaikan kepada teman-teman dari saya semi agro dan kamerawati itu jangan mudah berputus asa dalam merawat agronema yang kadang masih menemui kendala masih berproses itu adalah proses yang harus direwati ya tak kamerawati ya betul nggak betul 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 nah hari ini saya menjual media itu ada joss 4 joss gemuk sehat joss premium dan super koko ya kan ya khusus untuk super koko itu digunakan untuk recovery agronema sakit untuk potong pucuk cangkok dan lain-lain pada dasarnya keempat ketiga media joss 4 joss premium dan joss gemuk sehat itu sama-sama media yang digunakan untuk pohon-pohon yang sehat gitu ya kan tetapi karena rasa ingin tahuan saya keingin tahuan saya dan rasa penasaran saya akhirnya di beberapa video sih sudah-sudah tapi kan saya belum bisa menunjukkan hasilnya kepada teman-teman karena kemarin ada yang bertanya di komen itu Bu Wilma tanya kepada saya Om sudah ada hasilnya penanaman pakai media tanam ini gitu Oh sudah ada di kebun saya tidak akan pernah melakukan pembuatan video tanpa saya lakukan di kebun betul ya karena siapa tahu dengan saya menyampaikan kejadian yang sebenarnya itu akan menjadi jariah buat kita kalau ada manfaatnya buat teman-teman kalau memang tidak ada manfaatnya buat teman-teman anggap aja buat hiburan nah hari ini sama media tanam joss premium dan joss gemuk sehat itu di beberapa video saya sudah membuatkan ini dicampur dengan ini hasilnya seperti apa akan gitu nah ini hari ini kita akan mereview hasilnya pemakaian di agronema yang menggunakan joss gemuk sehat dan joss premium yang dicampur perbandingan satu banding satu karena begini jargon gemuk sehat itu media manaan ya kan lalu untuk premium dulu awal-awal itu media yang untuk bikin pertumbuhan tetap agronema daunnya tetap cepat besar jumbo jumbo gitu nah belajar dari joss gemuk sehat joss premium saya kasih satu bahan yang tidak ada di di premium tapi ada di joss gemuk sehat saya tambahkanlah di premium hasilnya keren luar biasa premium sekarang menjadi media manaan juga lalu penasaran lagi kan saya campurlah tuh gemuk sehat sama joss premium hasilnya seperti apa ternyata luar biasa sekali dasyatnya penggunaan media tanam joss premium yang dicampur dengan joss gemuk sehat sampai induk itu anak belum terlalu besar sudah punya anak lagi jadi induk sampai punya cucu nanti dikasih contoh ya Oh kita akan bongkar kita akan bongkar contoh nah ini pohon golden anara golden anara ya kita akan bongkar dulu golden anara nah oke saya ambil lembar dulu sehat dan disini kotor nanti kita cuci kita cuci akarnya juga dong nah nah ini golden anara tapi warna yang yang standar saya ada warna yang mutasinya golden anara ini kita bongkar dulu nah teman-teman bisa lihat disini cuci nggak ini udah nampak nggak belum sih dicuci aja biar cuci toh ini loh ini kan anaknya ini sudah beranak lagi oh ya berarti ini posisinya apa itu cucu ya cucu ini anaknya ini induknya anaknya sudah beranak lagi berarti ini apa cucu ini cucu toh anaknya ini nah ini ini lah teman-teman akarnya juga keren nah induknya tetap produktif nih tunas di induknya ya jadi bagaimana membuat tanaman itu meskipun beranak tapi dia tetap berproduksi nah ini kita cuci dulu ini lah kalau biar lebih jelas ini anak dari induk ini anak dari induk tapi sudah beranak lagi udah keluar tunas segini om apakah itu nanti nggak setres dipotong atau dibongkar segala macam teman-teman nanti bisa diakali dengan kita tanam lagi terus kita rendam meminimalkan stres tetapi kalau ini nanti akan saya potong apa anaknya karena anaknya juga sudah bawa akar-akar mandiri putih-putih akarnya Alhamdulillah didatanya busuk nah ini jadi gini teman-teman ah sebelum kasih penjelasan kita bongkar yang ini dulu ya kameramati nah om kenapa sering huges yang dipakai contoh ya karena di tempat saya yang paling banyak jumlahnya itu huges gitu nah ini kamu mendekat ke bawah sini kameramati kalau kita lihat saya tak geser ke sini nah kalau kita hitung sementara ya kita hitung ini anaknya ini satu ya tahu dua tiga empat lima lima ini yang gede anaknya Oh iya enam ya tahu tujuh ini masih kuncup mau mekar ini anaknya kan sudah berada lagi di sini Oh iya ini dengan sistem rendam ini pakai tataan teman-teman ada yang bertanya Om apakah enggak busuk dia kan basah terus kalau lembabnya rata nah nyakarnya lembabnya rata lembabnya rata basahnya stabil itu tidak bikin busuk teman-teman yang penting airnya setiap kita nyiram kocor ganti yang baru iya ini kamera wati kamu siap-siap kita bongkar ini ini luar biasa sekali Alhamdulillah 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 nanti teman-teman akan lihat bagaimana kondisi akarnya perlu diketahui potnya tidak pot besar hanya pot 15 ini pot ukuran 15 dengan tinggi sekian satu jari lebih dikit pot 15 cm kan nggak besar tahu bisa beranak segitu banyaknya karena kandungan nutrisi yang ada di mediannya cukup pemberian pupuknya rutin pupuknya pakai apa untuk yang semprot Om pakai gandasil daun lalu ada yang bertanya pasti Om akar bawahnya nggak rusak ada yang putus segala macam itu tidak masalah teman-teman yang penting nanti penanganannya kita dengan sistem rendam Alhamdulillah sih nggak ada yang putus nah dengan akar yang seperti ini kamu ingat nggak saya waktu upload di IG di Facebook kita bikin cetakan pot terus pakai akar gitu nah akarnya sampai membentuk penuh di melingkar ke pinggir-pinggir pot putih semuanya ini kan luar biasa ya Alhamdulillah ini kita karena kita diberi kemudahan aja sama gusyawah ini bukan kita bukan waduh nggak bisa dikeprek ya disiram mungkin ya saya 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 ini kebanyakan akarnya ini kebanyakan akarnya nge-nya pakai steam gimana Oh iya tunnel aja udah pake steam ya iya setting ya itu tak nyalain mesinnya dulu tak nyalain jadi ini kita langsung dari mesin teman-teman bismillahirrahmanirrahim semoga ini lebih mudah ini kan nyalanya cuma begini kalau yang ini ini tidak pakai ini saya apa tetang putih motor nggak apa-apa daripada kita korek-korek nanti kalau sudah banyak yang ini terus kita celup-celup begitu lebih mudah dan saya yakin untuk anak-anak yang udah agak besar ini ya mungkin sudah bawa tunas juga nanti kita lihat apakah tanaman ini juga punya cucu ya gitu kan kita kan nggak tahu kita nggak bongkar bagaimana mau bongkar media tanam aja masih begitu sampai kita menggunakan steam tetap susah itu kamu kaper nggak apa-apa ya Iya aku selalu kaper kok saya balik ya tanganku ini yang sebelah sini nggak kena oh apakah tunasnya kecil-kecil nggak ini nggak kena ini kena tunasnya nggak apa-apa tuh tapi suatu kepuasan loh kita lihat kayak gini bener tak dengan anakan banyak agar yang sangat cukup wah ini emang bukan cukup lagi kalau ini kita mau kita pergi untuk luar muntel pertama muntel tapi kato bismillahirrahim kamu tetap mau video ini ya ya murasinya lama nggak apa-apa Muka teman-teman sabar ya Masuk ya Aduh Nah, kita kopiok di sini Ini kan tinggal sedikit Semoga bisa Kita kopiok Tung jelep Tung jelep Setelah baca mantra jari bisa Tung jelep Sering pol itu Ya mau nggak mau Nah Biasa di luar Luar biasa Ya tak Ya karena betul lagi jadi tol betul Siap Yuk Kita ke atas Tak matiin Nah Teman-teman Kita bisa lihat sendiri Bagaimana proses Evakuasi Proses Proses Nah Aduh Nih Ini Ini kan Anakan Ini Induk 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 Ini yang saya pegang ya Ini Ini Anakan Nah Ini Kita buka dulu Akar yang Menyelimuti Batang-batang Nah Biar nampak Bukan Gimik Nah Ini Anak daun 1 plus Ini Ada Dalam keluarga huges ini Posisinya sebagai cucu Karena Ini anaknya Ini Ini mbah Ini anak Ini cucu Ini baru satu yang nampak Nah Ini mau lihat Yang Yang dipotong apa? Menunggu buyot Yang kuncup Sebetulnya Kalau menunggu buyot Tadi jangan dibongkar Tapi kita langsung pindah ke pot yang lebih besar Nah Ini Juga sebagai cucu Karena Ini adalah Anaknya Ini cucu pertama Ini cucu kedua Apakah Akan ada cucu ketiga Nih Ini cucu ketiga Calon cucu ketiga Ini calon cucu keempat Oh iya Kalau ini dibiarkan 2-3 bulan Pasti akan menjadi buyot Karena apa? Kamu lihat sini Anaknya sudah membawa tunas yang pecah Nah Sekarang kita Akan bicara tentang keuntungan Dengan metode Anakan yang bisa cepat mengeluarkan anak Keuntungannya apa yang akan kita Peroleh Nah Teman-teman Semi aglus indonesia raya seluruh dunia Dunia nyata dan dunia maya Gini Ini kemarin contohnya ini Nah Jadi pada saat itu Saya panen anak Ya Kamerawati Ini medianya juga Jos premium Kita campur dengan Jos gemuk sehat Makanya teksturnya itu Coklat agak hitam Sebentar Sebentar Jadi Di sini saya akan saya jelaskan Kebetulan ini ada yang terbuka kan Ada hugis juga Tapi kalau hugis taruh sini Enggak mau nanti jomplang Jatuh Kita taruh sini dulu Kita taruh sini dulu Kita memberikan penjelasan Ini yang sudah ditanam Dan nanti materinya seperti apa Jadi sini Kita mengilustrasikannya Pohon ini Awalnya adalah Anakan dari sebuah induk ini Ya Pohon ini adalah Ilustrasinya Ilustrasinya Adalah Posisinya itu mirip seperti anak ini loh Ya Yang sudah membawa tunas begini Paham gak? Ya Lalu Pada saat saya memanen Pada saat saya memanen Itu Kita potong aja sekalian ya Iya Saya Ambil dulu Biar lebih nampak jelasnya Emang dipotong sih kamar rawatnya Ini juga Ini nanti kita bisa buat ilustrasi Aku keliru memotongnya Nah Jadi gini Mohon maaf saya salah potong tadi gak concern harusnya Bawa bawa bonggol induknya Ini aja Ini tunasnya ada Ya kan Nah Ini juga tunasnya ada Gini tau Ini ada tunasnya kan Nah Pada saat kita panen anak ini Posisi dia sudah menjadi induk karena sudah bawa tunas Ya 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 Nanti pada saat kita tanam kamerawati Tidak lama dia akan seperti ini Ini induk Wah tunasnya naik gitu ya Nah ini tunasnya naik satu Ini dua Ini tiga Nah kita gak tau di bawah dulu itu Tunas-tunasnya ada berapa Kalau saya lupa karena saya gak hitung Karena gak Tak bikin vlog Jadi ya Saya gak memperhatikan ini Bawa berapa tunas Intinya bisa saja Bisa saja Dia itu Ada yang naik lagi Ada yang naik lagi Nah seperti ini Kalau kemarin ini ada tunas satu Yang sudah berupa caleng 3 cm Ini yang tinggi Nah yang di bawah ada yang pecah Makanya ini adalah anak samping Yang sekitar 2 bulan Saya panen 2 bulan 2 bulan setengah saya panen Dia sudah punya anak ini 5 bulan kemudian kemungkinan anaknya ini sudah gak anak lagi Jadi kita panen anak yang berupa indukan langsung Gitu kan Paham ya Gitu Jadi itulah pentingnya kita Selalu belajar dan mencoba Mencoba dan mencoba Untuk teman-teman saya Jangan pernah Takut untuk belajar Jangan pernah Takut gagal Karena gagal adalah sebuah proses yang harus dilewati Untuk mencapai sebuah kesuksesan Tidak ada orang yang sukses itu Tidak pernah mengalami kegagalan dalam hal apa Gitu enggak Paling enggak sekali Dia pernah gagal Akhirnya belajar dari kegagalan itu Nah Ini yang perlu Yang penting Saya Saya tak Motong satu Supaya nanti teman-teman juga bisa Eh Siapa tahu ini bermanfaat gitu Potongin disini ya kamar-kamar dia Supaya nggak saya Saya semoga saya nggak salah potong Karena ini Karena terlalu lebat Nah Kita lepaskan dulu dekapan Akar-akar ya Lalu kita pegang Batang induknya ya Jangan Anaknya yang kita giniin Kalau anaknya yang ditarik nanti Batang induknya yang kita sertakan itu Akan patah Nah Ya paling dipakai untuk ngawar-ngawar gini tok Ngarik-narik sedikit gitu Tuh Tapi congol langsung dibetot Nah Ini Gak apa-apa Nah ini sudah lepas Teman-teman Teman-teman Semua gluk di Indonesia Raya Seluruh dunia Dunia nyata dan dunia maya Nih Begitu banyaknya akar yang ada di Oh Tuh kan jackpot Dia udah bawa cucu Ini anak kantan Ini kan tunas tadi Tunas yang aktif Ini ada lagi Satu dua Tiga Empat udah panjang Bawah lima Dan enam Wah Berarti Nanti dalam waktu berapa bulan ke depan Dia akan mengeluarkan Anakan enam Semoga Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh eh Ini tujuh Nah Teman-teman Jangan terkecoh Teman-teman Dengan kondisi akar yang begini Jangan bahagia dulu Takutnya Nanti teman-teman salah Dalam penanganannya Kita harus melakukan pruning Akar Jadi kita lakukan pemotongan akar dulu Terutama di batang-batang induk Yang terlalu Ketel Terlalu lebat Itu gunting baru ya? Dibelikan anak Nah ini Supaya nanti Media tanam itu bisa Memeluk Akar-akar yang Ada di pohon ini Yang terlalu rapet Terlalu ini di Ibaratnya seperti penjarangan gitu Toh juga diinduk Di anaknya ini Sudah bawa akar yang cukup Jangan Kalau ada yang bertanya Om Kenapa gak dipotong anaknya saja Biar rimpang Tujuannya satu Sekalian meremajakan bonggol induk Yang kedua Tingkat stres Anak yang kita panen itu Lebih sedikit Daripada kita hanya Potong anaknya saja Potong sini Bisa Nanti akan iya Kalau tidak ada kegagalan Kegagalan sih Ini kemungkinan selalu adalah Tetapi Dengan meminimalkan Itu tadilah Pentingnya kita belajar Dari setiap Apa yang kita lakukan Kita bisa mengambil Hikmah dan manfaatnya Akhirnya kita niteni Oh kalau dengan sistem ini Saya kok lebih cenderung Suka yang ini Karena apa Cocoknya disini lebih Lebih Tingkat kebersihan Lebih tinggi Itu perlu di Perhatikan pula Nah Nih Kita tutup pakai petadin Nanti Jangan lupa Ditutup Atau dioles juga Dengan Pasta antrakol Kalau Ada perbedaan Tentang penggunaan Pasta antrakol Tidak perlu dipermasalahkan Ada yang pakai Ada yang enggak Ada yang pakai petadin Ada yang enggak Tidak perlu Jangan terlalu Mempersalahkan perbedaan Tetapi Kita mencari persamaan saja Oke Kalau dicari perbedaannya Selalu akan ada Perbedaan Terus Nah Pasta antrakol Kental 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 gini Biar cepat kering Dioles Di semua lukanya Bekas potongannya Sampai merapa Diamkan beberapa saat Sampai dia agak malam-malam 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 Bajan Indonesia Artinya agak kering Nanti baru ditanam Nah Inti Materinya Adalah Media tanam yang dipakai itu Tadi saya sampaikan ini teman-teman Nah Perbandingannya berapa? Perbandingannya 1 banding 1 Itu bisa begini Teman-teman Teman-teman mau pakai pot boleh Mau pakai Ini pakai pot 15 lagi ya Ini Ini anggap nih Gini Kita aduk Teksturnya jadi tidak terlalu kuning nanti Nanti kalau sudah dipakai Teksturnya seperti ini lah Nih Ini yang sudah agak kering kayak gini Ini Dan jangan takut Media tanam ini power sekali teman-teman Ya Lalu penanamannya seperti apa? Penanamannya sudah sering sekali Saya buat vlognya Tentang tanam-tanam aglunema Dan Ini adalah Pentingnya kita selalu belajar Dan belajar terus belajar Tetap semangat Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah